Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu guru yang terhormat jumpa lagi di channel guru abad 21 media informasi dan edukasi channelnya para guru indonesia Nah di video kali ini bapak ibu kita akan membahas terkait kabar baik yang resmi diumumkan oleh Kementerian Pendidikan melalui edarannya nomor 1661 BB5 GT 0100 2024 Oke kita to the point saja ke surat edarannya jadi pertanggal 4 April kemarin Kementerian Pendidikan mengeluarkan surat edaran bapak ibu kita baca isinya ya Dengan hormat kami informasikan kepada saudara bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi numerasi Guru Pendidikan Anak Usia Duni Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Dirjen GTK bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP kita mengenalnya Memberikan kesempatan kepada guru paut SD dan SMP di Indonesia Jadi dari Sabang sampai Marokke Untuk dapat mengikuti program beasiswa non-gelar atau micro-credential Bidang numerasi pada Monash University Australia Yang akan diselonjarakan secara hybrid daring dan luring Nah dari paragraf pertama edaran ini kita ketahui bahwa Kementerian Pendidikan melalui dirjen GTK bekerjasama dengan LPDP Jadi ada program beasiswa yang baru bapak ibu ini sejak tahun lalu sudah ada juga Dan dibuka kembali tahun ini namanya beasiswa non-gelar micro-credential Untuk bidang numerasi kan literasi kemarin sudah kami sampaikan juga Nah ini bidang numerasi Nanti sasarannya adalah untuk guru paut SD dan SMP Nah apa saja programnya Programnya itu pengembangan kualitas pembelajaran numerasi Nanti bekerjasama dengan Monash University Australia Ini universitas ternama bukan kaleng-kaleng bapak ibu Dan menariknya ini dilaksanakan hybrid Kalau yang lalu-lalu itu full online Ini ada daringnya ada luringnya Kalau tidak salah ya yang lalu-lalu itu full online Silahkan dikoreksi kalau keliru Nah ini dipastikan untuk 2024 ini hybrid Ada daring ada luring ya Nah selanjutnya jadwal seleksi dan pelaksanaan program beasiswa ini sebagai berikut Pertama pendaftarannya mulai besok bapak ibu Tanggal 17 April besok Rabu besok Itu pendaftaran sudah dimulai Jadi silahkan stand by siap-siap bapak ibu Sampai batas akhirnya 31 Mei 2024 Jadi waktunya cukup panjang Satu bulanan lebih Bapak ibu bisa melakukan proses registrasi Pelaksanaan program secara daring dan luring itu terbagi menjadi dua bagian Yang pertama Pembekalan berupa pengenalan dasar mengenai numerasi Dan peraturan mengenai kompetensi numerasi bagi guru oleh pakar numerasi nasional Micro kredensial numerasi 5 hari bagi guru paut SD dan SMP dari pakar numerasi Monash University Australia Selanjutnya Persyaratan-persyaratannya apa saja? Nah ini yang harus dipahami nih Yang pertama Jadi sasarannya adalah guru paut SD dan SMP Kemudian harus WNI tentunya Kemudian guru ASN, PNS atau P3K Guru swasta juga bisa Guru tetap biayasan Kemudian memiliki NUPTK Ini wajib bapak ibu Kemudian sudah mengajar paling tidak 22 tahun Maaf, 2 tahun berturut-turut di SD, paut atau SMP Nanti akan dibuktikan dengan surat tugas mengajarnya Kemudian sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi akademik S1 Tidak sedang menerima atau akan menerima beasiswa dari sumber lain Nah persyaratan berikutnya adalah Memiliki kemampuan penggunaan TIK Karena nanti selain online Mungkin offline-nya nanti menggunakan juga berbasis IT Barangkali seperti itu Yang pasti kalau online otomatis berbasis IT Kemudian ada jaringan internet yang memadai Ya ini untuk persiapan online-nya Atau daring-nya Kemudian nanti lampirkan surat rekomendasi Yang pertama dari atasannya Jadi anda nanti formatnya Kemudian surat keterangan sehat Mengisi profil pada formulir pendaftaran online Persyaratan khususnya apa saja Yang pertama Untuk usia Batas usia maksimal 55 tahun Bapak Ibu per 31 Desember nanti Kemudian IPK-nya sekurang-kurangnya 3.0 Kemudian Mengunggah sertifikat kemampuan bahasa Inggris Jadi dibutuhkan sertifikat TUFEL ya Bapak Ibu Sertifikat TUFEL ITP 450 Nah Bapak Ibu tidak perlu khawatir Masih ada waktu sekitar 1 bulan lebih Itu bisa Bapak Ibu sempat ya Untuk ngurus Ikut tes TUFEL-nya Masih sempat kok Kemudian bisa juga IELTS Itu 5.0 poinnya Atau TOEIC 440 Kemudian Apabila kandidat adalah lulusan perguruan tinggi luar negeri Nanti ijasa Dibuktikan dengan ijasa Dengan masa lulus tidak lebih dari 2 tahun Kemudian mengunggah bukti Telah diterima sebagai perserta diklat Sesuai program studi dan perguruan tinggi tujuan Dibuktikan dengan nanti LOA Kemudian mengunggah SK penetapan ASN Atau P3K Atau SK tetap guru tetap yayasan Melampirkan SI atau personal statement Diutamakan dalam bahasa Inggris Bapak Ibu ya Nanti ada formatnya juga Kemudian mendatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan studi Nah, pendaftaran dapat dilakukan secara daring Melalui link ini Bapak Ibu nih Nah, silakan diketik di Google-nya Bapak Ibu Ini kami tampilkan Ini jelas ya Ini jelas linknya Nanti Bapak Ibu bisa akses Nah, selain Biasiswa Micro Credential ini Yang ditunggu-tunggu juga nih Oleh rekan-rekan guru pastinya adalah Biasiswa Pendidikan Indonesia BPI kan Nah, untuk sejauh ini BPI, Biasiswa Pendidikan Indonesia Itu belum ada informasinya Bapak Ibu Kemungkinan bulan-bulan 4 atau bulan 5 Ini baru ada informasi terkait pendaftarannya Kita tunggu saja Kami akan update juga nih Karena ya beberapa admin Kami juga admin Men-target untuk Biasiswa BPI tersebut Biasiswa Pendidikan Indonesia Ya, semoga tahun ini kita lulus bareng-bareng Bapak Ibu Oke, Bapak Ibu Selanjutnya dalam edaran ini Ada penyampaian bahwa Mohon kiranya Saudara untuk Oh ya Jadi karena edaran ini ditujukan kepada Dinas Pendidikan Jadi diharapkan Dinas Pendidikan Menyampaikan kepada guru-guru PAUD, SD, dan SMP Untuk mengikuti kegiatan ini Nah, Bapak Ibu Kalau ada pertanyaan Bisa melalui narah hubung Yang terlampir dalam surat edaran ini Ada Saudari Ratna Dumasari Atau Saudara Saudari Sardi Ini emailnya Bapak Ibu ya Jadi email kemdikbud Pastikan belakangnya kemdikbud.curat.id Silahkan diakses di sini Bapak Ibu Edaran ini resmi ya Dari ditentang secara elektronik Oleh Dirjen GTK Ibu Dirjen Profesor Dr. Nunu Suryani MPD Ya Bapak Ibu Silahkan dimanfaatkan kesempatan ini Jangan sampai Terlewatkan Bagi Bapak Ibu Yang memang Minat Untuk mengikuti program Micro Credential ini Dan sangat bermanfaat tentunya Karena di sini Akan fokus Pengembangan Bidang numerasi Dan Kerjasamanya Dengan universitas ternama Bukan kaleng-kaleng Sekali lagi Manage University Australia Bapak Ibu Ini keren programnya Dan pasti sangat Banyak ilmu Dan pengalaman yang didapatkan Oke Atau barangkali Ada penonton Viewer yang sudah pernah ikut Program Micro Credential sebelumnya Tahun-tahun sebelumnya Boleh share informasi Di kolom komentar Atau pengalaman-pengalamannya Seperti apa Oke Bapak Ibu Dan mikir informasi hari ini Semoga bermanfaat Kita jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih